Kelihatannya memang dengan kebijakan pelarangan ekspor beberapa komunitas tambang, ini pemerintah ingin meningkatkan industri hilirisasi dari menerba di Indonesia sehingga negara bisa mendapatkan peningkatan nilai tambah yang lebih tinggi dari industri pertambangan. Nah beberapa komunitas seperti nikel sudah dilarang ekspor, or, dalam bentuk biji, kemudian juga direncanakan aluminium, mungkin tembaga juga akan direncanakan. Namun dalam hal ini saya melihat bahwa bukan hanya pelarangan ekspor yang harus dilakukan pemerintah tetapi juga peningkatan industri yang lebih kehilir, yang dimana dalam pohon industri itu belum ada. Nah ini yang harus kita kembangkan di Indonesia sehingga semua produk yang dihasilkan dari intermediary produk tersebut dapat ditangkap oleh industri lanjutan di dalam negeri sehingga bisa dijadikan bahan baku untuk industri manufaktur di Indonesia. Oke secara timeline sebenarnya kalau kita lihat di 2023 mendatang yang akan dilarang gitu secara real dan juga kalau memang sesuai dengan timelinenya Pak di 2023 mendatang sesuai dengan undang-undang juga akan dilarang untuk ekspor barang mentah. Anda melihat untuk semua begitu ya untuk biji hasil pertambangan secara yang mentah gitu tidak akan tidak atau dilarang untuk di ekspor. Anda melihat kalau misalnya kesiapan untuk di dalam negeri sendiri seperti apa? Untuk menyerap kalau misalnya memang sudah tidak bisa dilakukan ekspor. Beberapa produk sebenarnya sudah bisa diserap di dalam negeri walaupun belum sepenuhnya di rantai apa namanya rantai industri nya ada industri nya di dalam negeri tetapi sebagian besar mungkin sudah bisa diserap di dalam negeri. Nah tetapi memang seperti saya katakan tadi bahwa kita harus fokus juga mengembangkan industri lebih ke hilir. Nah sehingga kita bisa menangkap nilai tambahnya yang lebih besar untuk negara kita dan juga penyerapan tenaga kerja. Nah kalau kita lihat dari roadmapnya memang pemerintah ingin membangun lebih banyak industri hilirisasi di dalam negeri sehingga semua produk itu nanti bisa dimurnikan atau di olah di dalam negeri. Oke tapi kalau kita lihat kan ya di tahun depan Pak berarti waktunya kurang lebih satu tahun lagi. Apa Anda optimistis begitu Pak untuk pembangunan smelter-smelter utamanya untuk bisa menyerap juga biji-biji kita yang nantinya dilarang untuk di ekspor terserap di dalam negeri? Anda optimistis akan tercapai sesuai dengan timelinenya? Ini tergantung kepada yang pertama sekarang masih pandemi COVID-19 jadi memang banyak sekali pengaruhnya dari kondisi kita saat ini. Karena seperti yang kita lihat bahwa di tahun 2021 sebenarnya sudah harus menyelesaikan 23 semesta tetapi yang selesai dari laporan Dirjen Minerva saya mendapatkan informasi bahwa baru 21 semesta yang sudah terrealisasi dan tahun depan tahun ini 2022 itu direncanakan ada 7 semesta yang harus selesai sampai dengan tahun 2024 sekitar 53 semesta yang harus terrealisasi sehingga penyerapan bahan tambang akan lebih optimal di dalam negeri. Oke berarti bisa dikatakan kalau misalnya diundur untuk larangan ekspornya di 2023 karena melihat timelinenya agak mepet melihat kondisinya juga lagi masa recovery terpandemi terus juga nilai investasinya cukup besar ketika memang ingin membangun smelter haruskah Anda melihat harus diundur begitu dari peraturan undang-undang di 2023 tentang pelarangan ekspor raw material dan tentunya harus ada perpu juga yang diterbitkan oleh pemerintah agar tentunya ya menyempurnakan atau peraturan pengganti perundang-undangannya yang jatuh pada 2023. Kalau saya melihat bahwa memang targetnya itu harus dikejar kemudian juga kita juga melihat realisasi nanti di lapangan kendala-kendala apa yang mungkin terjadi karena ini mengingat bahwa investasinya juga tidak kecil mungkin pengusaha banyak mengalami kendala-kendala nah kami berharap bahwa pemerintah juga ikut membantu dan menyelesaikan permasalahan terutama permasalahan administrasi kemudian juga dalam hal relaksasi mungkin kalau untuk perusahaan-perusahaan yang memang serius mengembangkan smelter ini perlu dipertimbangkan agar mereka juga bisa mendapatkan tambahan dana dari ekspor nah tetapi ini kita kembalikan kepada pemerintah karena pemerintah yang lebih tahu di lapangan semester itu ada evaluasi terhadap perkembangan pembangunan dari smelter tersebut